Inilah kue perayaan ulang tahun HKBP yang ke-161 tahun yang dibagikan oleh Opui Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar dan Opumburu dibantu oleh Inang dan Amang Preses Samosir untuk dibagikan kepada seluruh hadirin di acara perayaan ulang tahun HKBP yang ke-161 tahun Ada cerita menarik dari proses sampainya kue ulang tahun HKBP seluruh dunia yang ke-161 tahun kali ini di pedalaman Samosir tepatnya di HKBP Huta Ginjang Result Simbolon Distrik 7 Samosir salah satu gereja kecil di Samosir dengan 17 kakak jemaat atau sebanyak 65 jiwa penduduk kue ulang tahun berwarna biru dengan paduan warna putih dan hiasan daun hijau dan bunga berwarna krim memiliki kisah seru saat proses pembawaannya dari pengururan Samosir menuju pedalaman di Huta Ginjang di Simbolon kue memang telah dipesan oleh Inang Preses Samosir Inang Boru Simarmata kepada Inang Boru Lumban Gaul atau istri pendeta Satahi Panjaitan pendeta Result Pangururan Kota kue kemudian dibuat secara langsung oleh jemaat HKBP ruas HKBP Pangururan Kota sehari sebelum acara pada tanggal 7 Oktober 2022 di Pangururan karena acara akan mulai jam 10 pagi bersama Okwe Eporus HKBP maka tim berangkat jam 7.30 pagi mengingat proses membawa kue sangatlah tidak mudah supir akhirnya berganti dari sekretaris distrik Samosir pendeta John Pasaribu menjadi jemaat HKBP Pangururan Kota yang handal membawa mobil lalu kue dijemput di rumah produksi bernama Serena Dapur itu rumah produksi pembuatan kue di daerah Pangururan kue ulang tahun HKBP yang ke-161 tahun ini kemudian dibungkus dengan plastik merah dengan sisi-sisinya dibuatkan tiang sehingga plastik tidak menyentuh lapisan krim yang telah dirangkai dengan sangat indah lalu salah seorang ruas HKBP Pangururan Kota duduk di sebelah supir memegang roti berat itu di pangkuannya tentu butuh konsentrasi untuk memegang roti itu agar tidak terjatuh atau mengenai bagian di dalam mobil inang pendeta Satahi Borulumban Gaul juga ikut mengawasi kue yang akan dibawa agar sampai ke tujuan perjalanan menuju Simpang Gereja Huta Ginjang ditempuh masih sangat jauh dan dari Simpang sekitar 3-4 km harus juga ditempuh dengan jalan yang terjal dan penuh bebatuan hingga akhirnya sampai ke HKBP Huta Ginjang beruntung pemandangan di sekitar jalan sangat indah tim berangkat masih tepat waktu sebelum jam 10 pagi sekitar 1 jam perjalanan dari Pangururan hingga akhirnya sampai ke daerah Simbolon lalu perjalanan kemudian melewati gereja HKBP Simbolon dari Simpang akhirnya tim belok ke kiri menuju gereja HKBP Huta Ginjang Huta Ginjang Huta Simbolon kue masih digenggam dengan hati-hati oleh tim dengan pengawasan dari inang Borul Huta Gaul naasnya baru saja mobil berbelok dari Simpang kira-kira 30 meter jalan bebatuan mulai menghantam ban mobil dan ban mobil akhirnya kempes padahal acara tinggal 1 jam lagi sebelum dimulai pukul 10 pagi tim sempat panik dan melihat kondisi ban yang sudah tidak memimpinkan untuk dilanjutkan perjalanan menggunakan mobil tersebut akhirnya kue diturunkan dari mobil dengan hati-hati dan diletakkan di luar dan berada dalam pengawasan tim mobil kemudian berputar arah mencari bengkel terdekat cukup lama waktu yang ditempuh mencari bengkel dan puji Tuhan akhirnya bengkel ditemukan dan angin segera dapat diisi lalu lokasi titik perhentian sebelumnya kembali didetangi oleh supir untuk membawa menjemput tim yang sebelumnya turun dari mobil lalu kue dimasukkan dengan hati-hati perjalanan kemudian dilanjutkan sangat pelan karena kondisi jalan yang kurang bagus tim berupaya agar kue tidak rusak terkena bagian mobil bapak yang mengangkat kue juga dengan sekuat tenaga mengangkat kue secara hati-hati menghindari goncangan mobil akibat keadaan jalan yang kurang baik supir juga sebisa mungkin mengemudi dengan membawa mobil secara hati-hati inang buruhutagaul juga kembali mengawasi kue agar tetap dalam keadaan indah dan utuh banyak tawa, rasa khawatir dan sukacita yang dirasakan tim membawa kue sepanjang perjalanan meskipun demikian perjalanan memang semakin terasa lama karena mobil dibawa dengan sangat hati-hati hingga akhirnya kue tiba di lokasi tujuan tepat waktu rasa lega dari tim pembawa kue muncul seketika keadaan kue ulang tahun AKBP yang ke-161 masih terlihat utuh dan indah hingga akhirnya bisa menjadi simbol yang indah dalam perayaan ulang tahun AKBP yang ke-161 dan bisa dinikmati oleh hadirin yang hadir di dalam ibadah perayaan ulang tahun AKBP tersebut begitulah momen indah perayaan ulang tahun AKBP yang ke-161 tahun kiranya momen ini menjadi momen bersejarah bagi AKBP untuk mengingat bahwa banyak jemaat yang turut aktif membantu membangun AKBP serta banyak pula jemaat yang terlibat untuk boleh menambah sukacita bagi gereja AKBP di sekitar 4.000 huri AKBP di seluruh dunia salah satunya sebagai contoh kecil diantaranya termasuk tim pembawa kue ulang tahun AKBP yang ke-161 yang boleh mengerjakan tugasnya dengan rasa syukur dan penuh sukacita kiranya kisah ini boleh menjadi cerita pelayanan bagi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita untuk terlibat melayani Tuhan dalam peran sekecil apapun itu di gereja kita, gereja AKBP selamat melayani dan selamat ulang tahun ke-161 untuk kita, warga gereja AKBP Tuhan memberkati kita sekalian Horas, Horas, Horas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat, senang-senang, sehat sedosa Selamat menjangkau dan bahagiaan Selamat, senang-senang, nanti ucapkan Selamat, senang-senang, kita jatuh Selamat, senang-senang, sehat sedosa Selamat menjangkau dan bahagiaan Selamat, senang-senang, sehat sedosa Selamat menjangkau dan bahagiaan 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 selamat menikmati